ini kita coba satu bismillahirrohmanirrohim aku coba makan satu seperti ini bagian dalamnya empuk, lembut walaupun sudah dingin ya walaupun sampai 2 hari itu tetap seperti ini tidak keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat olahan labu ini enak banget, bisa dicobain di rumah aku punya 500 gram labu kita kupas sampai bersih ini setelah kita kupas dan kita cuci bersih kita potong kecil-kecil aja biar cepat empuk ini aku mau kukus sebentar sampai kita iris tipis-tipis seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah kita potong semuanya seperti ini kita taruh ke dalam wadah tahan panas kita kukus sampai empuk kita gunakan habis dingin aja ini kita lihat kita cek sudah empuk atau belum setelah dirasa empuk ini kita bisa angkat kemudian kita haluskan kita taruh ke dalam wadah seperti ini kemudian ini kita pecah-pecah sampai halus mumpung masih agak panas gampang banget ya menusinnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah halus ini kita sisikan dulu sebentar kemudian dalam panci ini kita akan masukkan 6 sendok makan tepung beras atau kurang lebih 100 gram 1 2 3 4 5 6 aku merk ini merk Thailand berasnya merk apa aja boleh ya mungkin kita tambahkan 3 sendok makan tepung serba guna atau terigu protein sedang atau 50 gram atau 3 sendok makan kita aduk rata ini bikinnya tuh kuanteng banget dan rasanya nanti enak aku akan tambahkan 6 sendok makan gula kalau misalkan suka manis bisa ditambah ya karena aku gak suka manis jadi ini aku pakai 6 sendok makan aja 1 2 3 4 5 6 pokoknya bagi yang suka manis ini bisa ditambahkan sekitar 3-4 sendok makan lagi karena ini nanti rasanya itu gak begitu manis banget kita aduk sampai rata sampai tercampur antara tepung, gula dan juga terigunya tadi kita tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini setengah sendok teh vanila kita aduk lagi setelah kita aduk rata semuanya kita tambahkan 65 ml santan kental itu aku pakai tekar yang bungkus kecil aja kita aduk ya tepung dengan santannya ini kita tambahkan 300 ml air atau 1 gelas tanah air kita masukkan semua airnya setelah tepungnya larut dan tercampur rata dengan air dan santannya tambahkan 100 gr kelapa parut kita aduk lagi biar kelapanya ini tercampur dengan tepungnya ya silangkan kulit coklatnya supaya warnanya ini tuh putih gak agak coklat-coklat kayak gitu terus kita tambahkan labunya yang sudah kita buat tadi yang sudah kita haluskan masukkan sekalian ke sini ini bisa untuk jualan atau buat camiran bikinnya tuh buampang banget dan rasanya tuh enak tepung dan waluhnya ini kita nyalakan apinya ya kita gunakan api kecil aja ini kita masak sambil terus kita aduk sampai mengental pokoknya ini bisa dicicipin kalau misalkan kurang manis kurang garam kurang apa bisa ditambahkan pas ini ini kita gunakan api kecil sambil terus kita aduk sampai mengental aroma waluh dan banilinya tuh enak banget ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah dan rasa gurih dari kelapkannya itu pokoknya bikin ketagihan ini nanti kita aduk terus sampai mengental ini sudah agak mengental cukup kita tetap aduk ya supaya bawahnya gak kosong tetap aduk sampai mengental setelah mengental seperti ini kita matikan apinya kemudian siap kita gunakan ini kita siapkan piring bersih disini kemudian tatakan kemudian kita siapkan jauh sisang yang sudah kita lak bersih dan kita potong-potong aku menggunakannya segini aja kita ambil satu sendok adonan satu sampai dua sendok pokoknya ini mau bikinnya seberapa gede itu terserah selera ya gede-gede boleh kecil-kecil boleh kalau kecil-kecil tuh jadinya tuh nanti buahnya banget kita guling gulingkan begini kita teguk ininya kalau gak rapi kita bisa gunting atasnya ya kemudian kita teguk lagi ke dalam tuh seperti ini aja kita sisikan dahulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita ambil satu adonan kita lipat ke dalam kemudian kita lipat lagi ini kita teguk buahnya ini kita bisa kunting sedikit biar rapi lagi kita teguk lagi tuh seperti ini ya udah dapat dua tinggal lipat-lipat aja setelah jadi kita bungkus semuanya seperti ini ya jadinya itu 11 biji tapi yang terakhir itu kecil segini gak apa-apa kemudian ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ini kita gunakan api sedang aja ya masukin pelan-pelan ini kita tutup kita kukus 20 menit atau sampai matang setelah setipa 15-20 menit kita matikan apinya kita biarkan dingin kemudian siap disajikan ini kita coba satu bismillahirrohmanirrohim aku coba matang satu seperti ini bagian dalamnya empuk lembut walaupun sudah dingin ya walaupun sampai dua hari itu tetap seperti ini gak keras ini wajib banget dicobain di rumah anget juga enak dimakan dingin juga enak ini bisa untuk jualan selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih lembut banget lembut banget sampai ke dalam-dalamnya manisnya tuh ngepas beneran enak tuh ngepas dalamnya kayak gini kalau misalkan suka manis bisa ditambahkan ya gulanya selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak ini dari singkong bikin tuh super duper gampang dan bisa dicobain di rumah ya disini aku punya sekitar 500 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas kemudian untuk bahan lainnya disini aku siapkan 2 sendok makan gula putih setengah sendok teh garam 1 gram vanili ini sekitar setengah sendok teh 150 gram gula merah bisa pakai gula aren atau gula tebu atau yang lainnya boleh kemudian 1 bungkus kecil santan instan ini sekitar 65 ml ya tapi kalau misalkan punya kelapa parut bisa menggunakan kelapa muda yang diparut sekitar 200 gram ini kita parut dulu singkongnya kita gunakan wadah yang agak besar kalau misalkan males marut bisa digiling atau diserut ya tapi lebih bagusnya diparut ini kita parut sampai selesai tuh hasilnya seperti ini lebih lembut dan lebih halus begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya setelah selesai kita parut semuanya seperti ini kita kumpulkan ya kalau misalkan ini berair bisa diperas sedikit airnya kemudian dibuang tapi kalau udah gak berair gak perlu kita peras lagi ini kita pindahkan dalam wadah bersih ya yang agak besar kita pindahkan ke dalam wadah bersih seperti ini kita sisikan dulu sebentar ini kita serut gula merahnya atau misalkan gak mau diserut bisa disisir jadinya tuh kecil-kecil halus seperti itu begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah kita serut halus seperti ini gulanya kita campurkan dengan singkong yang sudah kita parut tambahkan semuanya kemudian disini kita tambahkan setengah sendok teh vanili aku gunakan 1 gram 2 sendok makan gula putih dan setengah sendok teh garam tambahkan juga 65 ml santan kental pokoknya ini singkongnya kalau berair bisa diperas terlebih dahulu ya buang airnya tapi kalau gak berair gak usah kita aduk sampai bertampur rata semuanya nanti rasanya tuh gurih manis enak bisa untuk camilan atau acara keluarga kemudian ini kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur setelah semuanya tercampur rata seperti ini udah siap kita gunakan aromanya tuh udah enak banget ya belum matang aja kita sisikan dulu disini aku gunakan daun pisang secukupnya aku potongnya tuh segini-gini ya yang udah dilapersih 1,5 jengkal kemudian kita tambahkan disini sekitar 2 sendok makan atau misalkan bikin besar-besar juga boleh ya kalau misalkan ada daun pandan boleh tambahkan irisan daun pandan di atasnya kemudian kita lipat lipat seperti ini aja kemudian kita tekuk bagian sininya dan kita tekuk lagi bagian sininya tuh seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini kita sisikan dahulu kita ulang lagi ambil daun pisang 1 lembar kemudian kita tambahkan adonan 2 sendok makan atau secukupnya kalau mau bikin banyak bisa ditambah kita gulung kemudian kita lipat bagian sininya lipat ke belakang dan kita lipat lagi bagian sininya tuh seperti ini ya hasilnya pokoknya gampang banget bikinnya dan rasanya nanti enak sisikan dahulu sudah selesai semuanya setelah selesai semuanya seperti ini kita kukus kita panaskan dulu panci sampai mendidih airnya pastikan air dalam panci ini cukup untuk mengukus selama 30 menit ya kita nyala gunakan api sedang aja biarkan sampai mendidih dahulu setelah kira-kira air dalam panci mendidih ini kita kukus ya kita kukus selama 20-30 menit atau sampai matang gunakan api sedang kita tutup lagi kita biarkan sampai matang setelah sekitar 20-30 menit atau 25 menit ini sudah matang kita matikan apinya kemudian kita angkat dan kita sajikan seperti ini hasil akhirnya setelah matang semuanya jadi 8 biji dengan ukurannya seperti ini ya bikinnya gampang rasanya juga enak bisa buat camilan di rumah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini aku buka satu ya seperti ini bagian dalamnya ini rasanya manis, gurih, enak bisa dicobain di rumah ya silahkan gigit sedikit seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati